Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai langkah-langkah Jika suami menolak untuk dicerai oleh istrinya Nah untuk mengetahui apa saja langkah-langkahnya Simak terus video ini sampai selesai Namun sebelumnya rekan-rekan Jangan lupa klik tombol subscribe Agar Fathul Korib Channel ini terus berkembang Dan menjadi lebih baik lagi Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya Yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua Baik rekan-rekan Setiap orang tentu berharap Pernikahannya berjalan bahagia dan langgeng Namun permasalahan yang ada dalam rumah tangga Seringkali menjadi alasan seseorang Ingin menyudahi pernikahannya lewat perceraian Meski begitu kadangkala ada situasi Dimana hanya salah satunya saja yang ingin bercerai Entah sang suami ataupun sang istri Nah Namun bagaimana jika hanya istri saja yang ingin bercerai Sementara sang suami menolak Berikut ini langkah-langkah yang bisa rekan-rekan lakukan Ketika istri gugat cerai Namun sang suami menolak Langkah yang pertama Yang rekan-rekan bisa lakukan adalah Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Banyak yang mengira jika pengajuan cerai baru bisa dilakukan Ketika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak Padahal kenyataannya Kalau rekan-rekan memang sudah memutuskan ingin bercerai Rekan-rekan dapat mengajukan gugatan langsung ke pengadilan Baik dengan adanya kesepakatan cerai Maupun tanpa adanya kesepakatan cerai dari suami Sebagai informasi untuk rekan-rekan yang beragama Islam Atau perkawinan yang dicatatkan di KUA Rekan-rekan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Sementara bagi non-muslim Untuk mengajukan gugatannya di pengadilan negeri Langkah yang kedua Setelah mengajukan gugatan cerai Yang harus dilakukan oleh rekan-rekan Adalah menulis kronologis permasalahan rumah tangga rekan-rekan Secara lengkap Tentunya kronologis ini Berisi cerita tentang pernikahan rekan-rekan Dimulai dari awal pernikahan Penyebab perselisihan Sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai Tulislah dengan detail Jelas dan sebenar-benarnya Agar nantinya hakim dapat mudah mengerti Alasan rekan-rekan yang ingin mengakhiri pernikahannya Hal ini akan sangat membantu proses perceraian rekan-rekan Meskipun suami rekan-rekan menolak Langkah yang ketiga Rekan-rekan harus menyiapkan bukti-bukti yang valid Perlu rekan-rekan ketahui Bahwa proses perceraian memanglah cukup panjang Lain halnya semuanya akan berjalan lancar jika keduanya sudah sama-sama sepakat untuk berpisah Jika dalam permasalahan ini suami rekan-rekan menolak untuk bercerai Maka proses perceraian ini pun akan semakin rumit dan akan memakan waktu yang sangat panjang Maka dari itu, untuk memudahkan proses perceraian rekan-rekan Siapkanlah bukti-bukti yang valid mengenai permasalahan rumah tangga rekan-rekan Misalnya, rekan-rekan ingin bercerai karena KDRT yang dilakukan oleh suami Maka lampirkan surat-surat keterangan dari rumah sakit yang membuktikan bahwa rekan-rekan mengalami luka karena kekerasan dari suami Langkah yang keempat, selain bukti yang valid, rekan-rekan juga perlu menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian rekan-rekan Misalnya, tetangga yang memang sering menyaksikan saat rekan-rekan diperlakukan buruk atau tidak baik oleh suami rekan-rekan Saksi-saksi tersebut akan dihadirkan saat sidang perceraian berlangsung Dengan begitu, nantinya hakim akan menilai bahwa pernikahan rekan-rekan masih bisa diselamatkan atau justru memang harus diselesaikan di meja pengadilan Langkah yang kelima, menyewa jasa pengacara Ada banyak hal tumbuh yang terjadi ketika istri gugacerai suami menolak Mulai dari proses perceraian yang cukup alot, rumit, dan berkepanjangan Belum lagi jika rekan-rekan tidak hanya mengajukan gugatan cerai, tapi juga hak asuh anak dan harta gondok ini Maka bukan mustahil hal ini akan membuat proses perceraiannya semakin lama Oleh sebab itu, gak ada salahnya jika rekan-rekan meminta bantuan pengacara untuk menyelesaikan perceraian rekan-rekan Meski biaya yang dikeluarkan cukup besar, tapi ini menjadi salah satu jalan keluar ketika rekan-rekan ingin bercerai Tapi pihak suami bersikukuh mempertahankan rumah tangga atau dengan kata lain tidak ingin bercerai Baik rekan-rekan, itulah 5 langkah yang bisa rekan-rekan lakukan jika suami menolak untuk diceraikan Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih